Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lugna dan Musa Firlani Di video kali ini aku akan share keseharian aku dalam bersih-bersih rumah Dan di pagi hari aku akan mulai dulu dengan masak-masak ya Ini mama Lugna lagi datang rajinnya nih Dan ini si adik Musa sudah bangun Jadi masakannya terganggu deh Nah ini untuk tempe dan tahu Sambal saus kecap ya Ini sudah masak Dan ikan masak palumaraku juga sudah masak Ikan masak palumaraku itu ikannya ikan layang ya Kalau orang kendari bilang Sebenarnya aku gak begitu suka ikan ini ikan layang Tapi karena itu yang paling murah ya Yang aku beli tadi pagi itu Jadi aku coba masak palumara deh Semoga rasanya enak Karena kalau papa Lugna sih suka Kalau aku kurang suka Dan itu tidak jadi masalah Karena ada tempe aku Dan ini Nah ini dia hasilnya Maaf ya mams Bunda dan teman-teman semua Aku tidak record saat aku Masak Pada saat mengolahnya Karena ini aku Videonya sebenarnya Tujuannya cleaning motivation ya Jadi aku sebelum bersih-bersih Pastikan dulu sudah masak di pagi hari Dan ini sayur Apa ini Sayur labu Labu santan Aku santan ya Jadi Seperti ini saja Kebetulan Lugna sangat suka sayur labu Nah ini dia masakan aku Sudah selesai Alhamdulillah Sudah aku patah lah ya Kalau orang kendari bilang Sudah aku siapkan di meja gitu Dan ini aku akan Sarapan dulu Abaikan porsi jumbo nya ya mams Aku memang kalau makan Porsinya itu gede Harus porsi jumbo Dan lanjut Ini aku buatkan susu Untuk Lugna dan Musa Oh iya Biasanya aku Sambil kerja Sambil nonton Video-video Teman-temannya Yang sudah berkunjung Ke channel youtube aku Dan pada kesempatan kalian Aku mau nyapa-nyapa dulu Halo mams Halo bunda Halo teman-teman semua Terima kasih ya Kalian sudah mengklik video aku Selalu Like Selalu komen Dan selalu memberikan Support untuk aku Sejauh ini Aku sangat Bahagia sekali Sudah punya kalian semua Yang selalu mendukung Dan mensupport aku Apalah artinya Channel aku ya Tanpa kalian semua Dan Aku berterima kasih juga Kepada teman-teman yang Baru berkunjung ke channel youtube aku Aku ucapkan selamat datang Aku Perkenalkan diri aku Nama aku Mama Lubna dan Musa ya Nama aku Milani Asal aku dari kota Kendari Aku ibu dari Lubna dan Musa Dan aku seorang pekerja kantoran Dan disela-sela kesibukan aku Sebagai ibu rumah tangga Dan pekerja kantoran Aku Belajar mengelola channel youtube ini ya Dan alhamdulillah Channel youtube aku sudah Dimonetisasi Dan Itu semua berkat kalian juga Sebenarnya aku Lewat video ini juga Aku pengen curhat ya Teman-teman semua Video aku yang Konten Ibu rumah tangga ini Menurut aku Kurang berkembang Karena Sudah Dari bulan April Sampai dengan Sekarang ya Akhir Agustus ini Selama 4 bulan lebih ini Aku Fokus untuk Mengembangkan Konten Di Ibu rumah tangga Rutinitas Keseharian gitu ya Semacam daily flow Kayak gini Oke lanjut dulu Di videonya Ini ceritanya Aku lagi Bersih-bersih rumah ya Ini Kerjaan Lubna dan Musa Semalam Aku biarkan mereka Bermain Sampai Aku tidak sempat Untuk menyimpan Bersih-bersih Di pagi hari Dan nanti setelah masak Baru aku Mulai merapi-rapikan lagi Dan ini Penampakan seperti ini Sudah Begini ya Setiap harinya Terkadang aku Biasa Pulang kantor Lihat yang seperti ini Jadi malas bergerak Malas untuk Ngumpulin Tenaga lagi Untuk merapikan Kecuali Ini karena Weekend ya Jadi aku Punya kesempatan Untuk merapikannya Dan Biasa juga sih Pagi hari Sebelum ke kantor Aku Merapikan dulu Pemainan mereka Di tempatnya Dan aku Sapu-sapu Bersih Aku jarang ngepel Paling 2-3 Minggu sekali Dan Oke lanjut lagi Ke curhatannya Yang tadi ya Aku Merasa Channel youtube Aku ini Kurang berkembang Untuk konten Ibu rumah tangga Makanya itu Aku Pengen sekali Mengembangkan Video murotol Aku ya Tapi aku Butuh Suara Gitu Aku butuh Vokal Yang bagus Untuk Murotolnya Aku tidak Kurang pede Dengan suara Aku Tapi Sebenarnya Pede-pede Aja ya Dengan suaranya Hanya Aku Khawatirnya Tajut Aku kurang Kurang Maksimal Jadi Khawatirnya Juga Anak-anak Yang Belajar Jadi Salah Begitu Mungkin Mams Bunda Dan Teman-teman Semua Bisa Memberikan Masukan Silahkan Komen Di bawah Aku Lagi Sempat Berpikir Mungkin Baiknya Aku Pisahkan Konten Ini Aku Mungkin Aku Jadi Maksud Aku Mungkin Aku Bagusnya Bikin Channel Baru Kali Untuk Khusus Konten Emak-emak Gak Apa-apa Mungkin Aku Harus Mulai Dari Awal Lagi Karena Di Channel Youtube Aku Ini Yang Berkembang Malah Konten Murotalnya Seperti Itu Dan Sebagian Besar Konten Murotal Aku Itu Malah Diklaim Hak Cipta Aku Sempat Berpikir Untuk Menghapus Apa Menghapus Audio Murotalnya Dan Biarkan Saja Kenangan Anak-anak Aku Disitu Tapi Sayang Lagi Aku Pikir Bukankah Itu Suatu Amal Jariah Untuk Untuk Kedepannya Sayang Banget Sebenarnya Maka Dari Itu Aku Pengen Mengembangkan Channel Youtube Aku Ini Sebagai Konten Murotal Dan Aku Pengen Sekali Buat Channel Youtube Baru Untuk Konten Ibu Rumah Tangga Kenapa Kenapa Demikian Karena Konten Harian Vlog Harian Aku Malah Punya Banyak Stock Video Tapi Aku Tidak Sempat Ngeditnya Editnya Itu Yang Kayak Lama Begitu Untuk Mengedit Gimana Menurut Teman-teman Semua Mams Bunda Apa Aku Harus Buat Channel Youtube Baru Agar Channel Aku Lebih Berkembang Karena Menurut Aku Punya Teman-teman Jauh Lebih Berkembang Dari Channel Youtube Aku Yang Untuk Konten Ibu Rumah Tangga Kayak Gitu Padahal Aku Sudah Berupaya Semaksimal Mungkin Dengan Menetapkan Hashtag Kayak Gitu Pengaturan Pengaturan Yang Lainnya Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Bisa Menambahkan Viewers Kayak Gitu Tapi Seperti Itu Kayak Kurang Maksimal Jadinya Nah Jadi Kemarin Seharian Aku Sudah Berusaha Untuk Buat Channel Youtube Baru Tapi Karena Waktunya Lagi Aku Merasa Kayak Lama Buat Channel Youtube Bukan Mulainya Tapi Untuk Mengedit Memulai Bikin Channel Itu Yang Aku Rupa Caranya Harus Belajar Lagi Mana Ini Aku Pake HP HP Yang Baru Untuk Ngedit Video Ini Aku Pake HP Yang Baru Aku Pake Aku Gak Biasa Pake Kine Master Yang Baru Pokoknya Kayak Gitu Jadi Jadi Tapi Nantilah Dilihat Apakah Aku Buat Channel Youtube Baru Atau Gimana Aku Harapan Aku Teman Teman Tetap Menyukai Video Video Aku Dan Jika Lo Nanti Aku Buat Channel Youtube Baru Semoga Teman Teman Mau Berkunjung Di Channel Youtube Baru Aku Itu Mungkin Video Channel Youtube Yang Ini Aku Akan Fokuskan Untuk Konten Murotal Tapi Sebelumnya Itu Aku Lagi Ngedit Ngedit Juga Ya Ini Aku Lagi Ngedit Ngedit Playlist Mengatur Playlist Kembali Karena Playlist Yang Kemarin Aku Hapus Semua Begitu Banyak Playlist Aku 20 Lebih Kayak Gitu Ya Jadi Aku Hapus Aku Mau Maksimalkan Dulu Hanya Waktunya Saja Ini Yang Tidak Kesampaian Aku Keteteran Banget Sama Masalah Waktu Tapi Aku Selalu Berusaha Untuk Upload Video Dan Ini Karena Kemarin Aku Tidak Sempat Upload Video Aku Usahakan Upload Video Untuk Hari Ini Nah Ini Aku Lanjut Mainannya Tadi Sudah Rapih Ya Sebenarnya Kalau Untuk Bersih Bersih Cepat Saja Ya Tapi Tidak Tau Kayak Mager Itu Lebih Parah Daripada Bergerak Padahal Kalau Kita Sudah Bergerak Cepat Sekali Biasanya Aku Kerja Sambil Nonton Video Teman Teman Aku Putar Di TV Yang Cleaning Motivation Atau Masak Masak Jadi Aku Tambah Semangat Melakukan Aktifitasnya Oke Moms Bunda Dan Teman Teman Semua Minta Maaf Aku Ternyata Dari Awal Sampai Sekarang Belum Sempat Menyapa Kalian Yang Jelas Aku Selalu Mendoakan Semoga Kalian Semua Dalam Kedan Sehat Dan Bahagia Selalu Bersama Keluarga Di Rumah Dan Aku Selalu Mendoakan Semoga Teman Teman Semua Semakin Berkelembang Channelnya Yang Lagi Mengejar 1000 Subscriber Cepat Tercapai 1000 Subscriber Dan Yang Lagi Mengejar 4000 Jam Tayang Semoga Cepat Tercapai Dan Untuk Teman Teman Yang Sementara Dalam Proses Peninjauan Insya Allah Secepatnya Karena Sekarang Itu Youtube Tim Youtube Lebih Lebih Cepat Lagi Sistem Penilaian Untuk Teman Teman Yang Akan Menjadi Partner Youtube Dan Kalau Konten Kayak Ibu Rumah Tangga Itu Lebih Cepat Ya Aku Lihat Untuk Proses Peninjauannya Bahkan Ada Yang Cuma Sehari Langsung Ditingjau Kayak Gitu Oke Mam Semuda Dan Teman Teman Semua Terima Kasih Kalian Sudah Menyimak Sampai Di Menit Kesekian Ini Semoga Kalian Tidak Bosan Dengan Suara Aku Yang Mungkin Agak Cempreng Agak Gimana Gimana Begitu Ya Ini Aku Habis Nyapu Tidak Langsung Ngepel Ya Karena Kemarin Aku Sudah Ngepel Hanya Karena Begitulah Setelah Dalam Sehari Pasti Ada Kejadian Terhambur Paling Bertahan 15 Menit Kacau Lagi Rumahnya Tapi Aku Senang Seperti Yang Dibilang Oleh Mam Siapa Kemarin Katanya Bunda Arvan Katanya Kalau Itu adalah Tanda Kebahagiaan Anak-anak Jadi Kalau Rumah Terhambur Berarti Kita Ciri Keluarga Yang Bahagia Jadi Anak-anak Itu Bahagia Juga Menikmati Masa-masa Kecil Mereka Oh iya Aku Pengen Ucapkan Selamat Buat Mama Gensa Alhamdulillah Tadi Sudah Dapat Kabar Bahwa Sudah Melahirin Putrinya Yang Kedua Alhamdulillah Anaknya Yang Kedua Maksud Saya Alhamdulillah Aku Bahagia Banget Kalau Aku Dengar Kabar Gembira Aku Ikut Senang Dan Jadi Ingat Waktu Masa-masa Kelahiran Anak-anak Anak-anak Aku Semua Semoga Mama Gensa Secepatnya Bisa Pulih Dari Pasca Melahirkannya Dan Bisa Beraktifitas Kembali Bisa Kembali Bersama Kita Ya Aktif Lagi Dalam Youtube Meskipun Mungkin Dengan Kerempongannya Tapi Insyaallah Semoga Mama Gensa Bisa Mungkin Bisa Bercerita Mungkin Bisa Nge-vlog Dengan Si Baby Atau Gimana Ya Pokoknya Kayak Gitu Dan Ini Aku Sudah Sapu-sapu Ruang Tamu Aku Ini Alhamdulillah Tidak Terlalu Kotor Ini Karena Hanya Bekas Mainan Mereka Saja Kemarin Aku Sudah Nge-pel Kok Kembali Lagi Dengan Curhatan Aku Yang Tadi Tentang Buat Channel Youtube Baru Aku Sempat Kemarin Sempat Kebingungan Juga Buat Channel Yagi Tapi Karena Aku Mikirin Repotnya Itu Sementara Aku Pengennya Tiap Hari Upload Video Nah Ini Kan Kemarin Gara 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 Video Aku Yang Murotol Itu Banyak Kena Klaim Hak Cipta Jadi Jam Tayang Apa Namanya Penayangan Aku Itu Pada Berkurang Dan Dolarnya Juga Pada Kurang Turun Maksud Aku Pada Turun Kayak Gitu Dan Alhamdulillah Setelah Beberapa Satu Bulan Ini Aku Rajin Upload Video Dia Berubah Naik Mulai Perlahan Naik Penayangannya Sudah Mulai Naik Subscriber Nya Juga Naik Jadi Aku Kayak Sayang Untuk Ninggalin Channel Ini Aku Jadi Berpikir Kembali Mungkin Aku Sambil Pikir Dulu Gimana Baiknya Ini Channel Aku Aku Akan Apakan Mungkin Ada Teman Teman Yang Bisa Berikan Aku Masukkan Saran Kayak Gitu Aku Tidak Masalah Kalau Misalnya Aku Harus Memulai Memulai Lagi Channel Youtube Baru Dengan Konten Daily Vlog Kayak Gini Aku Senang Dengan Daily Vlog Karena Aku Di Rumah Aku Bisa Nge-record Dan Video Itulah Yang Aku Upload Tidak Seperti Konten Murotal Konten Murotal Sebenarnya Butuh Waktu Untuk Berpikir Banyak Oke Mams Bunda Dan Teman Teman Semua Terima Kasih Kalian Sudah Menyimak Sampai Akhir Terima Kasih Kalian Sudah Mendengarkan Curhatan Aku Terima Kasih Untuk Like Terima Kasih Untuk Komen Dan Yang Baru Bergabung Terima Kasih Untuk Subscribenya Jangan Lupa Aktifkan Tanda Lonceng Agar Kita Terhubung Di Kembali Di Video Selanjutnya See you Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa